Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur, mari katakan Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapak. Semua karena kasih dan anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku. anugerahmu. 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 Tuhan kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan hatiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Jara hati kami senantiasa menyadari, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik darimu, Tuhan. Kami terima yang kau beri. Segala pujian kami bagimu. Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur. Dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa engkau selalu ada di musim hidup kami, Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan kami berjalan kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sama karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Kami bersyukur terima kasih Bapak. Sama karena anugerah-Mu. Tidak ada yang kurang Tuhan. Sebab kasih-Mu itu cukup bagi kami. Karena kekuatan-Mu. Kemurahan-Mu kasih-Mu itu cukup bagi kami, Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan. Amin. Amin. Kasih dan sayang-Mu. Sungber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan. Anugerah-Mu. 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 Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku Anugerahmu Tuhan Anugerahmu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan bagiku Anugerahmu Tuhan Kami bersyukur selalu Tuhan Bukan karena kekuatanku Anugerahmu selama-lamanya Tuhan Anugerahmu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan bagiku Kami sembah Kau Kami sembah kau Yesus kau kutinggikan Yesus Kami menyembahmu Tuhan malam ini Hanya engkau Allah di hidup kami Tidak ada yang lain Yesus 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 Terima kasih Terima kasih Ku sembah Yesus Mari sembah Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Ku tiada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Yesus Hanya engkau Selamanya Kau tetap Allah Walau dunia Walau dunia Semua berkunca Semua berkunca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Kau tetap Allah Beri sembah dia Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Yesus Hanya engkau Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Alah di hidupku Alah di hidupku Selamanya Kau tetap Allah Kau tetap Allah Walau dunia Semua berkunca Semua berkunca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Allah Alah Aku sembah Ku sembah Ku sembah Engkau Yesus Ku sembah Engkau Yesus Hanya engkau Hanya engkau Alah di hidup kami Alah di hidupku Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah Semua Kalau dunia Semua Semua berkunca Semua berkunca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap alam Sembahin Kusembah Kami menyembah Yesus Hanya engkau Satu-satu Alah di hidup Juru selamat jenis Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya Kau tetap alam Walau dunia Semua Semua berkuncang Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap alam Jisus Bari nikmati Tuhan Mari buka setiap hati Ijinkan kuasanya Terima kasih Tuhan Yesus Yesus Jisus Jisus Sambah Mari sembah Kau Sambah Mari sembah Rasakan Rasakan Kasih Hanya engkau Yesus Hanya engkau Alah di hidup Alah di hidup Alah di hidup Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Tetap alam Walau dunia Walau dunia Semua berkuncang Semua berkuncang Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap alam Alah di hidup Mari sembah Ya Lebih dalam lagi Kusambah Engkau Yesus Yang hadiratmu Hanya engkau Ya Tuhan Kau memenuhi Satriamu Alah di hidup Dimanapun berada Malau dunia Tidak ada yang lain Hanya engkau Kasih Kasih Tuhan Hanya engkau Tuhan Mari deklarasikan Himan Kau tetap alam Walau dunia Semua berkuncang Semua berkuncang Tak tergoyakan Tak tergoyakan Tak tergoyakan Tak tergoyakan Terima kasih Kami tahu Kami tahu Kasihmu Tidak ada Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Yesus Yesus Tidak ada yang lain Kasihmu Kasihmu Tuhan Haleluya 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 Yesus Engkau yang terindah Yesus kau yang terlulia Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu tiada duanya Kau ku kagumi Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu ya Tuhan Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu tiada duanya Kau ku kagumi Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu Kasihmu tiada duanya 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 Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita katakan bersama. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Iya, baik kita akan sama-sama langsung saja belajar firman Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab banyak ya kisah-kisah tentang wanita yang dipakai Tuhan ya di dalam Alkitab. Kita semua percaya bahwa mereka dipakai Tuhan di Alkitab itu karena ada yang unik dari karakter mereka, amin. Siapa yang ingin dipakai Tuhan hari-hari ini? Semua pasti pengen ya ibu-ibu. Dan untuk bisa menjadi wanita yang dipakai Tuhan itu ada kriteria. Dan kriterianya tentu sesuai dengan penilaian Tuhan. Nah kita akan belajar hari ini dari seorang toko di Alkitab yang bernama Rika. Nah jadi kita tahu bersama Rika adalah menantunya yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Rika itu siapa? Iya kita akan baca bersama yuk. Kejadian pasal 24. Makanya ikut mesbah doa ya. Supaya tahu firman Tuhan. Kejadian pasal 24 ya. Jadi Rika itu adalah menantunya Abraham. Ketika itu ya Abraham itu sudah tua ya. Dan tolong dicatat Rika itu menantunya Abraham. Bukan menantunya Pak Timoti. Tapi menantunya Abraham. Ya ibu-ibu ketika Abraham sudah tua. Dia ingin anaknya ini dapat jodoh yang benar. Tentunya kita disini juga pengen anak kita dapat jodoh yang benar. Ya siapa yang lagi berdoa buat jodoh anaknya? Wah banyak sekali ya. Ternyata ini pergumulan yang luar biasa ya. Nah kita akan meniru ya hari ini. Di dalam Alkitab saudara. Zaman dulu tuh memang ya anak-anak itu dijodohkan orang Tuhan nurut. Tapi zaman sekarang ya mana ada ya. Mereka tuh punya pilihan sendiri. Yang pasti kita harus mengarahkan anak kita. Untuk hidup takut Tuhan. Supaya mereka punya prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya kejadian 24. Rika dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Serta apa? Diberkati Tuhan dalam segala hal. Enak banget ya jadi Abraham ya. Sudah tua lanjut umurnya. Tapi diberkati Tuhan. Ya siapa yang mau tua panjang umur diberkati. Tentu semua pengen ya. Jadilah seperti Bapak Abraham. Ya Bapak orang beriman. Dua berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Ada yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ya disuruh bersumpah ya. Supaya engkau mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang empunya langit. Dan yang empunya bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri. Dari antara perempuan kanaan. Yang diantaranya aku diam. Karena orang kanaan sendiri. Bukan orang yang percaya kepada Allah Israel ya. Jadi Abraham gak mau. Istrinya dapat. Anaknya dapat istri orang yang tidak kenal Tuhan. Saya berpesan kepada anak-anak saya. Seganteng apapun cowok. Sekaya apapun dia. Jabatannya apapun. Kalau tidak kenal Tuhan. Gak takut Tuhan. Putus. Amin. Bukan cuma Kristen loh. Karena banyak orang Kristen pun tidak takut Tuhan. Abraham berkata kepada hambanya. Bersumpahlah. Demi Allah yang punya langit. Demi Allah yang punya bumi. Kenapa Abraham tua diberkati? Karena dia adalah seorang yang menghormati Tuhan. Kalau kita mau diberkati sampai tua. Hormati Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak kita. Untuk mereka menghormati Tuhan. Abraham berkata kepada hambanya ini. Bersumpahlah. Demi nama Tuhan yang punya langit dan bumi. Engkau tidak akan membiarkan anakku menikah dengan perempuan kanaan. Loh betapa luar biasa ya. Kita lihat ya. Gak heran Abraham itu sampai tua diberkati Tuhan. Tetapi dia bilang begini ayat 4. Engkau harus pergi ke negeriku. Dan kepada sanak saudaraku. Dia suruh pulang kampung ke kampungnya. Dan engkau harus mengambil seorang istri bagi ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya. Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri. Dari mana tuanku keluar. Tapi Abraham berkata kepadanya awas. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi sebenarnya ini satu tugas yang rumit saudara ya. Karena dia bilang kamu pulang ke kampung halamanku. Cariin anakku jodoh. Tapi kamu jangan bawa ishak ke sana. Jadi hambanya bilang ya bagaimana caranya ya. Saya mau cariin perempuan. Dia kan gak tahu ishak mukanya kayak apa ya. Maksudnya dia mau ikut aja begitu. Ya tapi Abraham bilang jangan engkau bawa ishak. Saudara Abraham itu punya iman yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Karena dia berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya saudara. Lalu dia bilang begini ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku. Dan yang berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Sehingga engkau mendak dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Luar biasa. Abraham bilang kepada bujangnya, kepada hambanya tidak usah takut. Kenapa? Nanti yang akan pimpin langkahmu itu adalah malaikat Tuhan. Saudara, bapak, ibu, ibu. Kita percaya di dalam hidup ini tuh ada malaikat yang menyertai hidup kita. Jadi tidak usah takut. Di dalam segala perkara ada malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk mengawasi jalan hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi akhirnya ketika Abraham bilang begitu, dia bilang ya sudah engkau pergi saja malaikat akan menyertai engkau. Nanti pasti ya dia bilang bahwa di sana engkau akan bertemu. Dan dia yang sudah bersumpah Tuhan bahwa kepada keturunanmulah dia bilang akan Tuhan berikan negeri ini. Lalu ayat yang kedelapan ya hambanya berkata lagi. Tapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, Abraham bilang. Kalau dia tidak mau mengikuti engkau ya maka lepaslah ya engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Tidak apa-apa, kalau wanita itu tidak mau ikut engkau ya sudah berarti sumpahnya ini batal. Kamu tidak ada bertanggung jawab lagi. Lalu dia bilang di sana hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Jangan bawa Isa ke sana. Ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Itu cara orang dulu bersumpah, berlutut dia taruh tangannya di bawah pangkal paha ya. Dan akhirnya dikatakan di sana dan dia bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat 10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Itu tempatnya Abraham di Mesopotamia. Yang sudah pernah ke Israel pasti tahu ya. Ayat 11, di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia Tuhan, ala tuanku Abraham. Mungkin hambanya ini tidak mengenal atau tidak percaya pada ala Israel. Jadi dia berkata, Tuhan, ala tuanku Abraham. Buatlah, kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dia tidak memohon atas namanya. Dia tidak bilang gini, Tuhan tolong aku ya. Supaya kalau misi ini memang berhasil, kan lumayan ya. Saya ini bisa, ya mungkin dikasih Abraham uang lebih banyak. Enggak, tapi dia bilang, ya Tuhan, ala tuanku Abraham. Ya tunjukkanlah pada hari ini kasih setiamu itu kepada tuanku Abraham. Ya saudara, kalau kita ini hidup baik, maka pasti hamba-hamba kita itu juga mendoakan yang baik buat kita. Amin. Tapi kalau kita jahat, ya kita dikutuki sama hamba-hamba kita. Ya makanya jangan jahat-jahat sama orang yang dibawa kita. Sama sopir, sama pembantu, jaga mulut. Karena kalau kita baik, mereka pasti doain kita. Ya, tapi kalau kita jahat dalam hati. Saudara-saudara, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ya, jangan ya kita belajar dari Abraham ini ya. Ayat 13, dia katakan di sana, disini aku berdiri dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14, kiranya terjadilah begini. Jadi hambanya ini minta tanda. Hambanya ini minta tanda sama alahnya Abraham. Dia bilang gini, jadi Tuhan aku mau minta tanda. Ini kan aku duduk dekat sumur. Ya, sumur ini biasa perempuan-perempuan datang timba air. Jadi tandanya itu begini Tuhan. Dia bilang begini, kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu. Supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan ontak-ontamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi dia bilang gini, ini kan banyak perempuan yang datang. Ya, saudara kenapa dia juga hamba ini melakukan tugas dengan baik? Karena Abraham sudah bilang malekat akan menuntunmu. Jadi dia tahu tempat di mana perempuan banyak berkumpul itu di sumur. Pada zaman itu tidak tiap rumah punya sumur. Sumur berada apalagi di sana ya. Hanya tempat tertentu yang ada mata air. Jadi di situ rame, saudara. Tempat orang berkumpul, ambil air, timba air. Orang lalu lalang di situ. Dan banyak perempuan-perempuan muda yang menimba air. Dia bilang gini, nanti kalau ada perempuan yang timba air. Lalu aku minta dia miringkan, minta air kepada dia. Embernya dimiringkan. Lalu dia berkata begini, minumlah engkau dan unta-untamu. Kalau minta tanda sama Tuhan itu yang spesifik. Dalam segala hal, saudara. Tuhan kita itu mau menghindarkan kita dari segala celaka. Karena itu berdoa. Saudara mau apa aja? Mau kirim anak sekolah di luar negeri? Doa, minta tanda. Saudara mau beli rumah? Mau beli apa? Doa. Karena kita butuh perkenanan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuaikan Tuhan. Maka kita ini yang akan mendapat banyak keuntungan berkat-berkat dari Tuhan. Terhindar dari malapetaka dan lain sebagainya. Dia bilang, kalau dia berkata begini. Minumlah engkau dan unta-untamu. Bukan cuma dia. Lalu dikatakan begini, saudara. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah siapa? Ripka. Ya, Ripka yang lahir bagi Betuel. Anak Betuel. Ya, anak laki-laki Milka. Istri Nahor. Saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi masih kena sanak keluarga. Zaman dulu masih keluarga boleh nikah. Ya, karena memang orangnya juga masih kurang. Kalau sekarang kayak kurang orang aja ya, dapat keluarga sendiri. Banyak orang lah ya, cari yang lain lah ya. Lalu disini dikatakan, saudara. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Kita akan melihat, apa spesifikasinya ini Ripka sampai Tuhan itu memilih dia. Dan namanya tercatat di dalam Alkitab. Dikatakan yang pertama, sangat cantik parasnya. Saya lihat semua ibu-ibu disini cantik. Amin. Yang pede dong bilang amin. Cantik itu kan relatif. Buat orang saya enggak cantik, tapi bagi suamiku saya yang tercantik. Makanya dia pilih saya. Dari banyak orang, setidaknya bagi suami ibu-ibu, ibu-ibulah yang tercantik. Buktinya ibu yang dipilih jadi istrinya. Berarti itu sudah tercantik. Dia cantik, saudara parasnya. Tapi hari gini tidak cukup hanya cantik paras. Jangan terus berusaha hanya untuk mencantikan muka saja. Karena Alkitab bilang cantik itu bohong. Molek itu sia-sia. Tapi takut akan Tuhan itu segala-galanya. Itu kecantikan dari batin yang keluar di luar. Dikatakan di sana Ripka itu cantik parasnya. Seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dia adalah seorang wanita yang menjaga hidup dalam kekudusan. Kenapa Ripka menjadi orang yang dipilih Tuhan di dalam Alkitab? Yang pertama karena dia seorang yang hidup dalam kekudusan. Ibu-ibu kita semua harus menjaga kekudusan kita. Saya percaya di sini tidak ada yang selingkuh. Jadi saya tidak usah khotbah tentang selingkuh lagi. Atau masih ada. Kalau masih ada ya hati-hati. Jangan ngaku di sini saya baptis ulang. Di bawah sana ada kolam. Nanti saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Saudara ibu-ibu saya percaya lah ya. Tidak ada lah di sini ya. Tapi memang tidak jaminan juga ya. Kayak yang di kotbah saya saya cerita tentang ibu-ibu umur 65 tahun selingkuh. Ada, ada. Jadi karena kebanyakan minum vitamin. Soalnya vitaminnya macam-macam. Vitamin kuku sendiri, mata sendiri, kulit sendiri, buat rambut sendiri. Kebanyakan vitamin. Akhirnya selingkuh. Masih ada tempat duduk kosong enggak? Itu suruh masuk aja. Ada tiga di depan sini. Bisa diambil nih kursinya. Kursinya pemusik juga boleh taruh sini lagi aja. Tolong ya Pak. Kasian tuh ibu-ibu ya. Kita lagi pas membahas perselingkuhan soalnya. Jadi biar banyak yang denger. Iya. Suruh masuk ya. Ini ada kursi di depan ibu-ibu. Ini masih ada. Boleh diambil. Ya. Pak boleh nih ditaruh di situ kursinya? Iya. Jadi enggak apa-apa Bu. Nanti ini masih ada kursi. Ya. Saya percaya sodara. Ya. Kenapa ribka itu dipilih Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama dikatakan karena dia itu hidup menjaga kekudusan. Ya. Kayaknya ya enggak apa-apa lah ya. Saya singgung tentang kekudusan. Karena sekarang juga banyak. Saya diprotes sama bapak-bapak. Bu Debbie itu ya. Saya itu jengkel sama ibu. Kalau kotbah yang diserang tentang perselingkuhan selalu hanya bapak-bapak. Ya ibu itu enggak adil katanya. Karena bapak-bapak itu selingkuh sama siapa? Saya mikir. Oh iya ya betul juga ya. Ya. Bapak-bapak selingkuh sama? Ibu. Ya berarti ya. Memang benar ya sama juga ya. Jadi mari ibu-ibu kita semua berusaha menjaga kekudusan hidup. Supaya apa? Kalau kita nih hidup dalam persinahan, selingkuh dan lain sebagainya. Maka anak cucu kita yang akan mengalami kutub. Ya. Daud. Bagaimana upah dosa perselingkuhan Daud dengan Beth Sheba. Itu turun terus kepada anak-anaknya. Anaknya perkosa saudaranya sendiri dan lain sebagainya. Pembunuhan di dalam keluarga itu terjadi. Kenapa? Jangan anggap sepele dosa itu saudara. Ya hati-hati. Ya karena banyak saya dengar kemarin itu saya sempat layani. Ada ibu-ibu datang konseling. Bu saya ini selingkuh. Bu saya mau didoakan. Saya tanya ibu selingkuh sama siapa? Gini ibu jadi saya selingkuh itu sudah tujuh tahun. Dan suami saya gak tau ya. Ini lebih gila lagi saudara. Ya jadi saya tanya ya. Kenapa ibu bisa selingkuh? Pertama suamiku itu gak perhatian sama saya. Ya jadi ternyata masih banyak ibu-ibu yang membutuhkan perhatian. Ya tolonglah ibu-ibu menjadi dewasa dalam Tuhan. Walaupun suami tidak perhatian ada Tuhan yang perhatikan. Ya dikomunikasikan yang baik. Atau ya cari sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan akhirnya karena dia sakit hati suaminya gak perhatian. Dia bilang saya kerja bu di satu perusahaan. Tiba-tiba saya ketemu dengan rekan sekerja. Tiba-tiba bu saya itu hanya di belai sekali. Cuma sekali belai. Langsung kelepek-pek-pek-pek-pek-pek-pek-pek. Cuma sekali belai loh. Jadi saudara memang iblis itu hari-hari ini luar biasa bekerja. Saya mau bilang iblis itu hari-hari ini lembur. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Iblis akan terus berusaha membuat kita jatuh di dalam dosa. Makanya hati-hati ya. Setidaknya kita ini loh. Supaya anak-anak kita juga gak kena kutuk. Keturunan kita gak kena kutuk. Ripka seorang yang menjaga hidup dalam kekudusan. Nah kekudusan bukan hanya dalam hal kita gak bersinah. Jadi hati-hati ya. Jangan ada WA dari siapapun. Yang lawan jenis. Lalu kita balas. Cuma di WA. Teman sekolah dulu. Ketemu lagi. Reuni. Cuma dibalas. Kamu tambah cantik loh. Biasa tuh ibu-ibu yang haus perhatian. Dan haus pujian. Cuma dibilang gitu. Kamu sekarang tambah cantik loh. Udah klepek-lepek ya. Kalau saya balas aja. Pret. Amen. Jangan buka celak. Karena iblis itu dikatakan. Dia mengaum-aum berjalan berkeliling. Mencari orang yang dapat ditelan. Telat. Dan dia akan pakai berbagai cara. Sekarang ini juga saya kemarin juga terima counseling. Bu saya ditipu bu. Ya uang saya sekarang habis. Karena saya tuh tadinya. Lewat IG atau Facebook gitu. Saya di inbox sama cowok bule. Aduh apalagi yang kayak begitu ya. Aduh bisa-bisanya percaya. Iya saya tuh percaya bu. Akhirnya dia minta. Dia bilang dia mau ke Indonesia. Dia butuh gini-gini. Gini saya transfer. Ya ampun ya kok. Bodoh sekali ya. Terus dalam hati saya. Lagian juga lu ngapain. Kelopak-kelopak sama bule. Ya ngaca dong ngaca. Ya kadang-kadang orang itu ya. Cuma ditipu akhirnya tertipu. Bodoh. Terlalu kedagingan. Dipuji-puji. Memang kan banyak sekarang ya. Saya ada di Facebook di IG tuh banyak. Hai beautiful. Tipul. Pret. Balas aja pret. Bisa-bisanya saudara. Ya terkagum-kagum. Makin jadi tipu. Ya saya bilang itu semua akun palsu. Itu gak ada orangnya. Ya. Ngeri loh sekarang. Lalu yang berikutnya dikatakan apa. Ini Ripka. Ini parasnya cantik. Seorang perawan. Belum pernah bersetubu dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu. Dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik. Kemudian. Berlarilah hamba itu. Hambanya Abraham mendapatkan dia. Serta berkata. Tolong. Beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Jawabnya. Minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya lah buyungnya itu. Ketangannya. Serta diberinya dia minum. Selesai memberi hamba itu minum. Berkatalah ia. Apa yang Ripka katakan? Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas. Itu tanda yang diminta oleh bujangnya Abraham. Dia bilang dia bukan cuma nawari aku minum. Tapi juga unta-untanya. Saudara Ripka yang kedua. Adalah perempuan yang rajin bekerja. Dia datang timba air. Bukan cuma cantik. Banyak ibu-ibu kalau sudah cantik gak mau kerja. Tapi disini semuanya rajin be. Saya tadi sebelum kesini beresin kamar. Nyapu ngepel kamar saya. Baru saya mandi pelayanan kesini. Kita ini harus tetap bekerja. Saya masih masak bagi anak-anak di rumah. Saya masih masak buat suami. Ya jangan sampai kita jadi perempuan yang malas. Ripka dipilih Tuhan karena dia rajin. Nah ibu-ibu mungkin hari ini saya juga gak bisa paksa ibu-ibu turun ke dapur. Karena banyak yang sudah punya pembantu. Nah terus kalau saya turun ke dapur. Buat apa bu? Pembantu saya kan 20. Aduh itu pembantu apa pasukan batalion ya. Karena banyak saudara. Yang punya pembantunya itu memang banyak. Ya rumahnya gede. Jadi pembantunya banyak. Oke kita akan memahami sekarang konsep bekerja dalam pandangannya Kristus. Kita tidak boleh nganggur sebagai wanita. Katakan. Karena orang nganggur itu jadi sasarannya iblis. Jangan nganggur. Lakukan sesuatu. Bekerjalah bagi Tuhan. Apa bu? Saya ini kan bukan pendeta. Saya juga bukan WL. Saya bukan apa-apa. Ibu-ibu apa yang dipandangannya Yesus itu bekerja? Kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 disana dikatakan begini. Yohanes 6 ayat 27 firman Tuhan berkata. Baca bersama. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan materainya. Ibu-ibu Yesus berkata bahwa kita ini semua harus bekerja. Tapi bukan bekerja untuk dapat makanan yang akan binasa. Kalau kita bekerja hanya untuk cari uang itu namanya untuk sesuatu yang binasa. Tuhan mau kita ini bekerja untuk sesuatu yang tidak binasa. Lalu bagaimana caranya bu? Lihat jiwa-jiwa di sekelilingmu. Saya tuh sangat diberkati ada seorang ibu. Dia kirim kesaksian ke saya di Meswado Abu Debi. Saya mau bersaksi. Saya ini guru bu. Saya ini guru dan saya punya murid. Di sekolah murid ini nakal sekali. Saya selalu bilang saudara gak perlu jadi pendeta untuk melayani Tuhan. Saudara gak perlu jadi pendeta sekolah Alkitab untuk bisa bekerja di ladang Tuhan. Lalu dia bilang anak ini nakal. Dia kejar teman-temannya mau dicoblos pakai pensil, pakai polpen. Kan takut teman-temannya. Lalu anak kayak begini makin dipukul makin jadi. Satu saat gurunya itu panggil dia. Dia bilang gini, pasti ini anak ini ada yang dia tiru. Hampir dia itu jadi begini. Anak kecil saudara. Dipanggil, ditanya. Kamu kalau di rumah papa mamamu sering ribut gak? Iya. Papa sering pukul mama. Dan kamu lihat, iya. Mama tuh sampai lari minta-minta ampun. Oh ya ternyata memang benar. Nah ibu ini saudara, dia setiap malam denger mesbah doa. Saya selalu bilang, sebagai guru engkau juga terpanggil bekerja di ladang Tuhan. Sebagai dokter engkau terpanggil bekerja di ladang Tuhan. Sebagai apapun, kita semua tidak boleh nganggur. Tuhan bilang, bekerjalah selama hari masih siang. Karena akan datang malam, dimana engkau tidak lagi bisa berbuat sesuatu. Malam bisa berarti kiamat, malam bisa berarti juga kita mati. Kalau kita udah mati, kita gak bisa lagi bekerja bagi Tuhan. Ingat ibu-ibu, waktu kita mati menghadap Tuhan. Tuhan gak tanya merek tasmu apa, dia gak tanya merek mobilmu apa. Yang dia tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa bagiku. Itu saja, berapa, apa yang sudah kau lakukan bagi pekerjaanku. Ingat, orang yang dikasih satu talenta, lima talenta ya. Mereka kembangkan, tapi yang malas Tuhan bilang. Semua juga yang ada padamu akan diambil. Engkau hamba yang tidak dapat dipercaya, hamba yang jahat. Kasih karunia Tuhan beri bagi kita gratis. Lalu saudara, ibu guru itu bilang. Oke, kalau begitu, panggil mama papamu, dikasih surat saudara. Mama papanya menghadap ke sekolah, gurunya gak mau ngomong kalau mereka itu sering bertengkar. Gurunya cuma ngomong gini, anak ini nakal. Kalian sebagai orang tua, apa yang akan kalian lakukan? Anak sudah meresahkan di sekolah, karena dia itu sering mau tusuk temannya sendiri. Lalu papa mamanya cuma bilang, ya nanti kami tegur anak ini, nanti kami didik lagi. Ya gini, gini, gini. Lalu mamanya minta nomor HPnya gurunya. Setelah itu gurunya itu WAWSA sama mamanya. Dia bilang, bu ya keadaan rumah tangga ibu kayak apa. Tadinya dia masih bohong. Oh baik-baik saja kok saya sama suami baik-baik saja. Tapi satu kali dia rasa gak kuat sepertinya, akhirnya dia curhat. Saudara ada begitu banyak orang itu di luar sana yang sedang mencari tempat untuk curhat. Ya ingat kita kalau jadi tempat curhat gak boleh bocor mulut. Kita harus menjaga apalagi itu teman. Lalu saudara dia akhirnya curhat sama gurunya. Bu, iya saya itu mau curhat sama ibu saya udah gak tahan bu. Memang saya sama suami saya ini begini, begini, begini. Makanya anak saya begitu. Lalu gurunya itu bilang, bu cari Tuhan. Ibu kan Kristen berdoa datang sama Tuhan. Ibunya cerita ke saya gini. Aduh Bu Debi saya baru ngerti kalau ibu ngomong itu capek lihat orang konseling ya. Orang konseling. Dia bu jam 2 malam berantem sama suaminya, dia telepon saya. Baru ibu rasa ya. Gak apa-apa, yang penting ibu melayani itu namanya. Gak apa-apa. Lama-lama bu saya ini terganggu juga bu. Tiap detik dia WA. Dia telepon. Akhirnya saya udah males, saya cuma kirim aja kotbahnya Bu Debi. Bu denger ini ya. Jadi kan saya gak perlu kotbah sama dia. Ibu denger kotbahnya ini. Ibu denger kotbah ini, ini mesbah doa. Ibu ikut ini mesbah syukur. Lama-lama saudara, ini ibu ini dia mulai denger firman. Dia mulai denger. Jadi sekarang hari ini, saudara tidak ada alasan bilang saudara tidak bisa menginjil. Engkau cuma klik kotbah yang bagus, yang engkau denger. Kirim ke temenmu yang lagi bermasalah. Supaya kuat. Itu apalagi kalau kita kirim dengan berdoa. Di saat dia sedang membutuhkan, tiba-tiba dia bisa klik. Dia bisa di jama Tuhan loh. Lalu satu saat mamanya itu WA ibu gurunya bilang, Bu thank you banget ya. Ya ampun saya di jama Tuhan, saya denger kotbah itu. Saya nangis sekarang, saya rutin ikut mesbah doa, mesbah syukur. Saya sekarang diubahkan dan puji Tuhan. Setelah mamanya, papanya dipulihkan. Mereka sekarang juga cari Tuhan. Anaknya itu berubah. Gurunya bilang, di sekolah anak itu manis. Iya, itu pelampiasan emosi yang dia gak tahan lihat mama papanya berantem. Ya dia juga pengen melampiaskan emosi. Dan setiap orang kan punya cara untuk melampiaskan emosi kan. Jadi ibu-ibu, kenapa kita juga perlu hidup dalam damai sejahtera di rumah? Supaya anak-anak kita juga melihat. Mereka tuh damai, sekolah tenang. Tapi kalau kita di rumah ribut, berantem. Mereka juga di luar tuh gak damai. Mereka bisa cari pelampiasan. Makanya banyak anak muda yang masih SMP, SMA, sudah gak kudus. Mereka sudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Kenapa? Itu bagian dari pelampiasan emosi. Dia pengen disayang sama laki-laki. Karena di rumah dia gak dapatkan kasih sayang. Mama papanya berantem ribut. Jadi saudara sebagai orang percaya, mari kita bekerja. Yesus bilang bekerjalah untuk upah yang tidak binasa, tapi yang sampai pada kekekalan. Kita bekerja hanya cari duit, duit tuh gak ada dihitung Tuhan, saudara. Waktu Tuhan datang, dia gak hitung deposit kita. Tapi dia bilang bekerja untuk upah yang sampai pada kekekalan. Saya bilang sama anak-anak saya, jadikan hidupmu tuh berdampak bagi orang lain. Kenapa? Satu saat kita mati, ya di firman Tuhan tuh pepatah berkata, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati tinggalin, utang. Saudara, waktu kita mati setidaknya ada yang orang bisa kenang dari hidup kita. Amen. Saya bilang sama anak-anak saya, satu saat kalau mami mati dipanggil Tuhan, khotbah-khotbahnya mami itu pasti bisa memberkati banyak orang. Bahkan seumur hidup selama dunia ini masih ada. Walaupun mami sudah gak ada. Jadilah orang yang berdampak hari ini. Ayo kita bekerja saudara. Mungkin engkau hanya mendoakan temenmu. Mungkin engkau hanya melakukan sesuatu yang engkau tolong temenmu yang anaknya gak bisa bersekolah. Saudaramu, keluargamu, engkau kasih sembahku tiap bulan. Lakukan sesuatu yang engkau bekerja untuk upah yang sampai pada kekekalan. Amen. Jangan cuma puasin diri sendiri. Kita ini kalau buat diri sendiri gak ada puasnya saudara. Saudara beli tas hari ini 100 juta, bulan depan pengen 200 juta. Bulan depan lagi dan kalau kita ikuti, ikuti, ikuti terus binasa lah kita ini. Karena kita gak pernah menabur, kita gak pernah melakukan sesuatu yang sesuai perintah Tuhan. Habis buat diri sendiri. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan terlalu banyak koleksi, nanti mati saudara. Gak tau mau dibawa kemana itu. Tapi taburlah uangmu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Kita bangga kalau bisanya keolahin anak orang. Amen. Kita bangga, saya tuh bangga loh. Kalau kayak kemarin ada temen saya pendeta dari desa. Deb, terima kasih ya anak saya udah lulus kuliah. Tapi transferan bulanannya jangan stop karena adiknya mau masuk kuliah lagi. Ya puji Tuhan ya. Kita bersyukur kan. Gak seberapa saudara. Mungkin angkat beberapa orang. Coba kalau ada 10-20 orang yang hidupmu itu bisa jadikan anaknya kuliah. Ketimbang kita hanya habis-habisin uang kita untuk hal-hal yang kita pikir itu bisa kita bikin bahagia. Atau dinilai orang kita pakai barang mahal dan lain sebagainya. Ayo kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Percayalah saya tuh kalau pakai barang mahal itu semua karena kasio. Dikasih orang. Salah-salah juga gak dipakai. Ya udah saya pakai untuk pelayanan. Kalau dikasih saya pakai. Tapi suruh saya beli kagak. Ya karena itu lebih berguna. Bagi pendeta-pendeta di desa itu berguna sekali. Saudara saya melihat ya. Bagaimana Tuhan itu mempercayakan banyak hal ketika kita ini bisa dipercaya. Ya dan kita dapat berfungsi berdampak bagi banyak orang. Waktu kita ini mau. Ayo saya menghimbau semua ibu-ibu bekerjalah untuk upah yang sampai pada kekekalan. Dan yang ketiga Rika ini punya hati yang berbelas kasihan. Dia bukan cuma kasih minum ya hambanya Abraham. Tapi dia bilang unta-untamu juga. Ya dia belas kasihan sama walaupun binatang saudara. Dan akhirnya ya tanda itu tergenapi. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan hari-hari ini. Punyalah hati yang berbelas kasihan. Ya mungkin kita melakukan kebaikan. Kita mungkin berkata gini. Tapi dia tuh jahat bu. Keluarga saya tuh jahat. Saya mau berbuat baik gak mau. Saudara saya pernah begitu. Ada orang saya berbuat baik. Tapi dia tuh jahat. Saya denger di luar dia cerita-ceritain. Saya jelek. Satu kali saya bilang Tuhan stop. Saya gak mau lagi memberkati dia. Saya stop. Tapi Tuhan tegur saya loh. Kamu memberkati dia berbuat baik pada dia bukan karena dia baik kan. Kalau kamu baik sama dia. Kalau dia baik. Orang dunia juga seperti itu. Tapi ketika dia jahat. Tapi kamu tetap baik. Itulah yang dinamakan dengan kasih dari Tuhan. Akhirnya saya bertobat. Ya saya tetap nabur lagi sama dia. Walaupun kadang-kadang lihat orang ini. Tapi ya sudah lah. Kita belajar. Taat sama Tuhan aja. Punyalah hati yang berbelas kasihan. Jangan kalah dengan dendam, kepahitan, kekecewaan. Tetap saudara. Lakukan sesuatu. Punya belas kasihan. Lihat orang yang membutuhkan. Kita cepat. Ya lihat ini. Punya hati Tuhan itu. Ya kan. Kenapa? Karena saya percaya. Hanya orang-orang seperti itulah. Yang akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya ribka dipilih. Ya padahal dia belum lihat loh. Itu tuannya hambanya Abraham. Abraham ini kan dikatakan dia membawa sejumlah harta. Ya tapi kan dia belum lihat itu harta dionta-onta dipikul. Ya untuk membawa meminang ribka. Tapi dia berbuat baik. Sekalipun dia gak tahu dia akan dapat apa. Dan ternyata akhirnya dia diangkat mantu Abraham. Orang yang sangat-sangat kaya. Diberkati Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Ya Bapak Ibu. Marilah kita hari-hari ini. Ya terus dekat dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita ini juga mengalami janji-janji Tuhan. Kita punya anak cucu. Mereka harus mengalami janji Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengalami janji Tuhan? Dimulai dari kita ini. Ayo berubah. Jangan ada kepahitan. Jangan ada sakit hati. Kekecewaan. Buang semua itu. Mari kita hidup. Beresin hidup ini. Kenapa? Kita gak tahu matinya ini kapan. Ya. Mari kita menghitung hari. Ya. Saya itu setiap kali bangun pagi. Bersyukur. Saya selalu bertanya. Ya. Kadang-kadang saya pikir. Saya itu mati kapan ya. Umur berapa ya saya mati ya. Ya. Tapi. Selama Tuhan masih kasih saya hidup. Karena sekarang ini banyak orang mati-mati mendadak loh. Ya. Gak apa-apa. Gak sakit. Gak apa. Cuma hal-hal sepele. Mati saudara. Ya. Tapi. Ya. Bukan soal kita takut. Tapi. Mari kita siapkan hidup. Siapkan diri kita. Ya. Supaya. Kita ini sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan. Karena ingat. Yesus berkata. Bekerjalah selama hari masih siang. Akan datang malam. Kita gak bisa lagi berbuat apa-apa. Biar kita semua mau kuat di dalam Tuhan. Saya undang para imam musik. Bisa maju ke depan. Ya. Kita mau sungguh-sungguh saudara. Ya. Persahaya kepada Tuhan. Bahwa biarlah ya hanya janji Tuhan yang terjadi. Kita mau katakan hidupku menggenapi firmanmu Tuhan. Biar tanda mujisa Tuhan mengikuti hidup kami. Agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi wanita-wanita. Yang dipakai Tuhan untuk menggenapi semua firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Katakan bersama pujian ini. Hidupku menggenapi firmanmu Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Minggarin ku tinggi. Kau bersama ku. Diga lamku. Jadi bukti kebesaranmu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan Ibu-ibu rencana Tuhan Janji Tuhan Akan digenapi atas hidupmu Atas anak cucumu Biar kita mau bilang Tuhan Kami mau menjadi wanita-wanita Yang sungguh-sungguh mau menggenapi rencana Tuhan Atas hidup kami dan keturunan kami Bapak Seperti yang kami lihat dari Bapak Abraham Betapa indah Tuhan mengatur kehidupannya Ajar kami Tuhan Untuk kami juga menjadi orang-orang yang terus menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan Menjadi wanita-wanita yang rajin bekerja melakukan sesuatu Untuk kepentingan Tuhan Kami bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa Tapi kami bekerja untuk upah yang sampai pada kekekalan Bapak beri kami kepekaan lebih lagi Biar hati kami penuh dengan belas kasihan Melihat orang-orang di sekeliling kami Keluarga kami Siapapun yang membutuhkan uluran tangan kami Ajar kami Tuhan Untuk punya kepekaan yang lebih lagi hari-hari ini Hamba berdoa untuk setiap wanita-wanitamu Setiap kami punya persoalan sendiri-sendiri Tapi kami tidak mau fokus kepada masalah kami Kami mau fokus kepada Tuhan saja Sebab engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan apa yang kami gumulkan Hamba berdoa Tuhan Mereka yang berdoa untuk suami Bukan hanya untuk hal-hal barang-barang yang fana yang akan binasa Tuhan Terima kasih Bapak Kenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami Kami pun mau menggenapi itu Tuhan Sebab engkau sudah berfirman Terima kasih Bapak Kami percaya hari ini kami jadi orang-orang yang menang Tuhan Apapun persoalan kami Tuhan yang menjadi jawaban Kuatkan setiap wanita-wanitamu Bapak Agar mereka berdiri teguh di atas kaki dan firman Tuhan Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Karena itu hari ini mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohol Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Tuhan memberkati Shalom Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Yesus Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cintakan Yesus Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu